Intro Selamat pagi Pemirsa, ibarat pertandingan sepak bola, kemampuan tim dalam mengolah hingga menyarankan si kulit bundar ke gawang lawan sangat menentukan kemenangan. Begitu pula dalam arena pemilihan presiden. Selain kekuatan pesona calon presiden dan calon wakil presiden, faktor lain yang menciptakan keberhasilan memenangi kontestasi adalah keberadaan tim sukses dalam menyiapkan strategi pemenangan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di sehari ini Jumat 15 September 2023 dengan tema Menanti Taji Tim Sukses Capres bersama saya Leonor Samosir dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang. Sehat, sehat. Ikut menjadi tim sukses? Tidak ya. Sebagai jurnalis, tidak boleh. Tidak boleh. Kita akan bicarakan soal tim sukses calon presiden ini, Bang Don, tapi kita lihat dulu pemirsa beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia pagi ini. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial, pemirsa dan Bang Don pada pagi ini diberi judul Menanti Taji Tim Sukses Capres. Taji itu saya cari-cari di kamus, itu adalah alat pertahanan yang menempel di ayam, Bang. Iya, yang ada di atasnya. Iya, ayam aduan itu. Dan ini apakah kemudian artinya kesuksesan Capres memang ditentukan hanya semata-mata oleh timnya, atau memang oleh Capres dan Cawapres itu sendiri? Bagaimana? Pertama, tentu bukan hanya tim sukses. Tim sukses menggabungkan tim sukses sendiri, relawan dan partai, kan? Iya. Dan itu menjadi membuat orkestrasinya akan lebih bagus. Tapi biasanya kan tim sukses itu adalah orang yang jauh lebih dekat ke calon dibanding yang lain-lain. Iya. Jadi kalau kita lihat, lalu pertanyaannya apakah itu menentukan? Memang tergantung barangnya. Barang bagus, mudah dijual. Iya. Barang tidak bagus, harus dipoles, seperti apa. Dan itu kejadian tim sukses. Artinya apa? Personal branding para kandidat itu sangat menentukan. Track record para kandidat itu akan sangat menentukan bagaimana mudah dan susahnya tim sukses bekerja. Dan bagaimana kaya dan miskinnya tim sukses menarasikan itu. Karena narasi jadi penting. Karena mereka yang berkaitan dengan serangan udara, serangan darat, diksi, iklan, dan seterusnya untuk sampai ke publik. Iya. Kalau begitu apakah kemudian kita akan melihat bahwa hingar-bingar pesta nanti Bang Don? Iya. Benar-benar diwarnai dengan kegembiraan saja. Atau jangan-jangan kita mengingat sekian pemilihan yang lalu. Kita menjadi ngeri-ngeri tidak sedap Bang. Karena juga bagaimana kampanye itu berpotensi membelah bangsa. Kita akan bahas itu Bang Don dan Pemisah. Anilah editorial media Indonesia untuk hari ini, Jumat 15 September 2023. Menanti taji tim sukses Capres. Menanti taji tim sukses Capres. Ibarat pertandingan sepak bola. Kemampuan tim dalam mengolasi kulit bundar hingga menyarankan bola ke gawang lawan sangat menentukan kemenangan. Begitu pula dengan arena pemilihan presiden, selain kekuatan pesona calon presiden dan calon wakil presiden, faktor lain yang menciptakan keberhasilan dalam kontestasi adalah keberadaan tim sukses dalam menyiapkan strategi pemenangan. Sejumlah partai politik yang sejauh ini mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, telah mengungkapkan sejumlah nama yang akan menjadi tim pemenangan pada 2024. Meski belum menyebut pasangan Ganjar sebagai bakal calon wakil presiden, para elit tertinggi 4 parpol menunjukkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Arshad Rashid yang akan memimpin tim pemenangan mantan gubernur Jawa Tengah tersebut. Lalu mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan mantan Wakil Kepala Polri atau Wakap Polri Komjen Purnawirawan Gatot Edi Pramono sebagai wakil ketua tim. PDIP juga telah mengumumkan ada lebih dari seribu organ relawan yang mendaftarkan diri selaku pendukung Ganjar Pranowo. Di sisi lain, parpol-parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Pengusung Prabowo Subianto masih menggodok mengenai tim kampanyenya. Prabowo juga belum memiliki calon pendamping untuk bisa maju dalam Pilpres 2024. Sedangkan parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, beserta Anis Baswedan yang sudah berpasangan dengan Mohaimin Iskandar, juga telah menyepakati tim pemenangan Koalisi Perubahan. Di antara tim pemenangan itu, mereka sepakat menunjuk mantan Jaksa Agung M. Prasetyo dan mantan Jaksa Edwin P. Sitomorang sebagai dewan pengarah tim hukum. Lebih dari seribu advokat telah mendaftar untuk berkabung dengan tim itu. Anggota tim 8 Koalisi Perubahan KPP Willy Aditya mengibaratkan tim pemenangan pasangan Amin dengan istilah false nine yang ada di sepak bola. Sehingga semua bisa mengatur ruang, menciptakan peluang, sekaligus menjadi striker untuk mengegolkan pasangan Anis Muhaimin. Tim kampanye akan menjadi orang dekat bakal calon presiden. Mereka menyusun dan menjalankan strategi cara memenangi pemilihan. Di rezim pemilihan secara langsung pada hakikatnya adalah memilih citra kandidat. Peran partai politik justru sebatas sebagai syarat pengajuan calon. Sehingga tim sukses akan menjadi pihak yang lebih berperan dalam upaya menciptakan citra para kandidat yang sesuai dengan keinginan publik. Para tim kampanye juga akan menentukan indah dan mulusnya permainan politik. Bagaimana melancarkan strategi serangan politik secara elegan meski menohok bagi pihak lawan. Bagaimana melancarkan strategi serangan politik secara elegan meski menohok bagi pihak lawan. Mereka juga akan menerima kenyataan atas hasil pemilu dengan lapang dada meski menyakitkan hati. Siap menang dan siap kalah. Bukan sekadar slogan. Tidak menerima hasil pemilu akan diwujudkan berupa gugatan ke mahkamah konstitusi. Akan tetapi ada juga permainan akal pulus dalam pertarungan politik. Mereka akan gencar melangsungkan serangan seperti black campaign, politik uang, atau distribusi kabar hoax. Tim sukses yang mengedepankan akal pulus juga dengan berat hati menerima hasil pemilu. Mereka akan memanas-manasi bahwa terjadi kecurangan pemilu tanpa data maupun fakta untuk menggerakkan masa. Di sisi lain, tim sukses pasangan pemenang juga banyak yang meraih karir politik cemerlang. Seakan menjadi reward atas komitmen dan hasil kerja mereka selama pemilihan. Semisal, Mendiang Cahyokumolo yang mengetuai tim pemenangan pasangan Joko Widodo Yusuf kalah pada 2014. Setelah pemilihan, dia ditunjuk menjadi menteri dalam negeri. Selain itu, Anies Baswedan yang menjadi juru bicara tim kampanye kemudian sempat menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan. Lalu, Erik Thohir yang memimpin tim pemenangan Joko Widodo Ma'ruf Amin pada 2019 yang kemudian ditunjuk sebagai menteri BUMN. Karir cemerlang para tim sukses tentu bukan karena akal pulus. Mereka tentu dipandang sebagai orang yang dipercaya oleh presiden terpilih. Presiden terpilih tentu telah melihat dan mengalami kapasitas dan kapabilitas para orang dekatnya tersebut. Mereka berhasil mengantarkan kandidat ke kursi kekuasaan tanpa akal bulus. Pemilu adalah ajang konflik politik yang terlembaga. Di momentum pemilulah, terbuka peluang bagi pihak-pihak yang berbeda posisi untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan secara sahih. Di era modern, tentunya publik berharap pergantian atau keberlangsungan kekuasaan bisa berlangsung secara riang dan beradab. Apalagi di Indonesia kerap mengibaratkan pemilu sebagai pesta demokrasi. Namanya pesta, seyogianyalah berlangsung secara meriah dan menyenangkan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemilu saya untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Mbak Misa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan saat ini, sebelum kita lanjutkan diskusi, Bang Don, kita mau bertanya juga dengan peneliti sosial dan politik BRIN yang saat ini sudah tersambung melalui seluruh telepon, Siti Zuhro. Bu Siti, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Mas Leonat. Ya, Bu Siti, kalau kita lihat memang Capres dan Cawapres juga sangat ditentukan ya, kemenangannya oleh tim sukses. Kalau Anda lihat, untuk saat ini kan ada disebut-sebut tiga nama Bacapres ya, walaupun yang sudah ada Bacawapresnya baru satu ya. Kalau Anda lihat sebetulnya, apakah tim sukses ini benar-benar nanti bisa mengemukakan gagasan atau ide, atau mungkin di 2024 depan, tahun depan ini, masih bermain lagi dengan simbol-simbol, dengan identitas. Seperti apa, Bu Siti? Ini pertanyaan penting ini. Jadi, Mas Leonat, kita sudah akan melakukan pemilu nasional kita itu yang ke-6 kali ya. Pemilu serentak 2024 itu 6 kali, sejak pemilu pertama pasca tumbang yang sudah baru itu tahun 1999. Jadi, nanti itu 6 kali. Artinya apa, kita pasti melakukan pemilu itu bukan tanpa alasan kan gitu. Jadi, tadi sudah disebutkan, ini akan merupakan dimensi dari pesta demokrasi kuatan-kuatan gitu ya. Tapi ini adalah kompetisi kontestasi. Ada proses di mana tidak hanya kompetisi kontestasi gitu ya, untuk suksesi tergantung kepemimpinan gitu ya, tapi juga adalah pembelajaran gitu ya. konsolidasi demokrasi kita. Maka, pertanyaan tadi itu akan terkait erat dengan seberapa kuat gitu ya, keinginan tekad kita untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita, pemilu kita, sehingga pemilu ini akan menjadi pemilu yang berkualitas kan gitu. Nah, kita punya filosofi tentunya kan. Filosofi sebagai negara Pancasila, sebagai demokrasi Pancasila, kan seperti itu. Kita punya tek, punya acuan-acuan. Dan yang tidak kalah penting adalah konteks gitu ya. Nah, konteks ini, konteksnya apa saat ini adalah konteksnya perubahan global ini. Dunia sedang menghadapi perubahan yang dahsyat gitu kan. kompetisi kontestasi di level internasional, di level regional, dan di nasional sendiri kita dihadapkan juga pada katakan gitu ya, pasca COVID yang luar biasa, dan ini era digital gitu loh. Betul. Nah, pemilih-pemilih nanti ini akan adalah pemilih yang tidak semuanya generasi kolonial gitu ya, tapi ini generasi milenial. Maka apa yang akan disuguhkan oleh tim pemenangan nanti itu? Kebutuhan negara-bangsa kita itu apa? Mampukah kita memutus mata rantai, praktek-praktek yang distortif gitu ya? Menyimpang, melanggar, dengan mengumbar gitu ya, berita-berita hoax, dengan mengumbar fitnah, mengumbar gitu ya, apa istilahnya, kampanye-kampanye hitam dan sebagainya. Ya, itu yang mungkin harus diputus mata rantainya, Mas Lenat. Oke, Bu Siti, kalau melihat proses sampai sejauh ini ya, sampai saat ini kita berbicara, ini kan banyak simbol-simbol yang disematkan ke orang-orang yang akan menjadi baca pres dan baca wapres. Simbol-simbolnya itu lebih kalau saya lihat jatuhnya ke identitas. Saya belum dengar ada ide-ide atau gagasan yang dikemukakan. Banyak yang mengatakan nanti itu pada saat kampanye kita akan kemukakan. Tapi kalau melihat tanda-tanda ini, apakah kemudian kita lihat 2024 akan berbeda? Atau memang nanti tim sukses itu juga masih banyak bermain di identitas dari yang dia jual, Bu Siti? Iya, jadi kita ini kan sebetulnya kalau pilpres itu beda dengan pemilu legislatif. Pilpres memang akan mengandalkan capres dan ditopang oleh cawapres. Jadi calon presidennya itu seperti apa? Ini calon presiden yang bisa mendapatkan suara banyak. Maka cawapresnya tinggal menyempurnakan kemenangannya. Kan gitu mendongkrak saja. Nah, tentu ikon-ikon yang dimiliki masing-masing kekuatan, kelebihan masing-masing calon presiden gitu ya, yang sudah muncul saat ini, baik itu dari katakan Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo kan gitu ya, itu masing-masing kan tidak ada yang beda itu identitasnya sudah kita ketahui gitu ya. Nah, kalau itu Mas Nyewe dijual belikan identitas ini dengan ngawur gitu ya, ini menurut saya kita mengalami setback kemunduran moralitas kita yang luar biasa. Nah, menurut saya tidak ada alasan lagi. Nah, lagi-lagi mereka ini juga tahu sebetulnya, calon-calon ini tahu. Tentu partai-partai juga tahu bahwa ceruk dukungan itu yang diperobotkan itu umat Islam. Itu masalahnya gitu ya. Ketika umat Islam ada saja, peluang-peluang apapun acara Islam itu mau diinikan, di apa istilahnya, di tipi iklan gitu, itu yang nggak boleh. Jadi kalau kita sudah sepakat seperti itu, kita hentikan. Jangan terus-menerus mengumbar itu kan gitu. Baik, kita harapkan tentunya pemilu 2024 berbeda ya. Kita melihat dan menilai dan memilih orang-orang yang akan menjadi pemimpin kita berdasarkan ide, gagasan, dan bukan semata-mata identitas mereka ya. Terima kasih Bu Siti Zuro. Ya, jadi menurut saya maaf-maaf, ini kita jangan mundur ya. Karena Indonesia ini akan berkompetisi ya dengan ASEAN, dengan ASEAN Pasifikis, dan seterusnya. Maka ini yang tergantung para elit. Jangan terus-menerus membawa kita mundur gitu ya. Dengan topik-topik yang tidak mencerahkan itu. Terima kasih Bu Siti Zuro, peneliti sosial dan politik BRIN, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Bu Siti. Pertanyaan besarnya itu, Bang Don. Apakah kemudian 2024 akan berbeda dengan 2019, 2014, dan sebelum-sebelumnya? Maksud saya berbeda adalah kita akan lebih banyak melihat gagasan ide, rencana membangun daripada kemudian sekedar identitas dari orang-orang yang akan menjadi RI 1 dan RI 2 ini. Harapannya selalu begitu, Leo. Harapannya selalu begitu. Dan kita kali ini menurut saya kalau lihat komposisi gitu, rasa-rasanya kita mungkin akan keluar dari situasi itu. Kenapa? Karena kombinasinya? Misalnya kombinasi Pak Anies sama Nasdem sama PKB. Itu dua kombinasi yang sebetulnya kita tidak bisa mengatakan itu kanan. Kira-kira begitu lah. Tetapi kan kita belajar dari kampanye 2014 dan 2019. Kita tahu pihak mana yang kemudian mengeksploitir isu-isu sektarian, isu-isu primordial yang sangat besar. Kita bisa lihat itu. Semua penonton juga tahu dari mana, 2014 dan 2019. Misalnya kita lihat, lalu kemudian kalau kita lihat seperti ini, kita berharap jangan sampai itu terulang. Karena misalnya di tempatnya Pak Prabowo itu masih tim lama sebetulnya. Artinya teman-teman lama, koalisi lama, kalau lihat di situ ada Golkar, ada PAN. Masih, kan PKB yang sudah keluar begitu. Dan kita tahu seperti apa kampanye 2014 dan 2019 dari Pak Prabowo dan kawan-kawan. Kalau kita lihat itu. Tapi oke, saya kira betul tim pemenang ini menjadi tim sesi ini menjadi sangat penting. Pertama karena mereka menentukan topik. Mereka menentukan bagaimana seorang punya diksi atau calon punya diksi untuk kemudian bisa diterima oleh publik sebagian besar. Dan itu membuat orang happy dengan pesta demokrasi. Kedua, mereka ini kan bukan saja soal topik. Tapi juga memobilisasi logistik. Memobilisasi logistik yang sangat besar. Maksudnya dana nih Bang ya? Dana. Uang ya? Ya, yang kemudian itu kemudian mungkin akan disebarkan ke partai untuk mengumpulkan massa. Disebarkan untuk iklan, disebarkan untuk kerja tim sukses sendiri, disebarkan untuk relawan, disebarkan untuk kandidat sendiri. Ini kan pekerjaan besar. Yang kemudian kita lihat, jangan sampai di belakang sini begitu banyak sponsor yang kemudian menitipkan hal-hal ideologis yang mungkin bisa berbeda sekali dengan apa yang kita harapkan. Kita berharap kalau lihat timnya sekarang misalnya, saya sih lebih yakin bahwa kali ini akan lebih tenang, lebih sejuk, lebih produktif. Lebih produktif karena kita sudah belajar. Tadi Ibu Siti mengatakan kita sudah enam kali. Kita juga sudah merasakan ketakutan dua kali. Pilpres langsung ditambah pilkada DKI, masa kita akan mengulangi hal seperti ini? Jangan lagi menjual hal-hal murah untuk kemudian memenangkan pertarungan. Karena saya bertanya begitu Bang Ton, karena kan sejauh ini ya, kita kan melihat ada upaya untuk mempertebal identitas orang. Yang tadi ada berita kita baca salah satu soal KPI saja misalnya. Itu kan terkait itu juga. Nah, kalau kemudian ide atau gagasan itu baru kita tahu pada saat masa kampanye mulai, yang hanya singkat saja Bang, hanya sekian bulan kan. Ini kan mungkin akhirnya lebih kuat bagaimana membangun image persona atau akhirnya jatuh-jatuhnya identitas dari calon R1 dan R2-nya ketimbang gagasan. Berarti tidak banyak berubah dong di 2024. Ya, sekarang sih mungkin mediumnya lebih banyak dibanding dulu ya, karena semua kan bisa disebarkan lewat media-media baru yang unlimited. Itu bedanya dengan dulu gitu. Kalau dulu kan perlu waktu banyak karena media untuk menyampaikan itu juga terbatas. Lebih banyak fisik ya? Ya, sebesar-besarnya televisi gitu, masih tetap tidak bisa menjangkau lebih personal seperti media-media baru gitu. Kalau dari segi itu, kita berharap ini waktu yang cukup. Makanya kemudian kalau kita menganggap ini waktu yang tidak cukup, kita meminta partai yang lebih cepat menentukan calon supaya orang lebih paham. Orang sekarang paham siapa figurnya, personal brandingnya, tapi orang belum tahu atau belum paham tentang apa sih visi dan programnya. Karena itu sangat penting supaya kemudian kita bisa naik kelas. Karena kalau tiba-tiba dalam waktu dekat juga kembali lagi soal pemahaman publik terhadap berbagai program yang disajikan itu, itu mungkin tidak secepat seperti yang kita harapkan. Intinya kemudian adalah kalau ini lebih masif dan lebih cepat, tim suksesnya itu bisa menyebarkan lebih awal, itu juga akan membuat semacam literasi politik bagi publik. Kira-kira begitu, Leo. Manon, di sekian pemilu ya, baik daerah, kepala daerah maupun presiden, kita masih ingat ada sekian ide dan gagasan yang disampaikan oleh tim sukses, kelihatannya sih hampir semua calon, yang akhirnya justru kita tahu itu tidak masuk akal. Dan itu janji-janji manis yang beberapa orang menjadi tergiur dan akhirnya memilih karena itu, padahal itu sebenarnya tidak masuk akal. Di awal-awal ini, walaupun belum masuk masa kampanye, kita sudah mulai melihat itu, ada usulan-usulan BPJS gratis misalnya, atau apa gratis begitu, atau gaji akan dinaikkan sekian puluh kali lipat. Apakah masyarakat Indonesia nanti atau sekarang ini sudah bisa lebih cerdas, Bang? Sudah lebih kritis lagi untuk melihat, ah ini tidak masuk akal ini gagasannya, atau memang akan kembali berulang sekian pemilu yang lalu? Ya, mestinya dicatat, Leo. Publik harus mencatat janji itu. Saya ingat ketika tahun 2014 setelah Pak Jokowi terpilih, saya ingat, saya ikuti pertemuan. Di situ ada Pak Luhut, kemudian ada timnya, waktu itu beliau KSP ya, lalu kemudian dicatat semua janji-janji kampanye Jokowi sebelumnya. Dicatat, dan itu ada begitu banyak. Dan itu dikasih tahu dalam pertemuan terbatas itu, dikasih tahu ini janji-janjinya, ini janji-janjinya, nanti akan ini yang dipenuhi, ini, 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 ini. Tapi kan kita juga tahu, mungkin terlalu banyak janji juga, tidak semuanya bisa terpenuhi atau tidak semua terlaksana. Tetapi, bahwa ada keinginan untuk merekod itu, lalu kemudian menyampaikan itu, itu juga satu hal yang menarik. Penting itu. Jadi, kalau sekarang misalnya ada janji makan gratis, orang harus pegang itu. Walaupun orang mengatakan, bagaimana caranya, gitu. Katanya ada ratusan triliun untuk bisa menyampaikan, katanya kasih makan untuk, apa namanya, ibu hamil, lalu kemudian untuk... Dan begitu banyak orang, orang harus catat, seperti apa, gitu. Orang bisa tahu mana janji yang realistis, mana yang tidak. Tim sukses atau tim pemenangan harus betul-betul, kali ini jangan ngegombal. Jangan jual jamu, eh, jamu dalam pengertian yang tidak baik, jangan kayak penjual obat, gitu. Tampaknya tentu meyakinkan publik, nah, cara begitu. Tapi publik tidak lagi serendah dulu pengetahunya untuk kemakan sama janji. Nah, pertanyaan besarnya itu, Bang, apakah kemudian nanti kalau kita sudah masuk masa kampanye yang memang resmi, ya, akan disampaikan ide dan gagasan, itu benar-benar akan jujur ketika berkampanye. Karena saya masih ingat seorang mantan kepala daerah, Jakarta, waktu itu, ya, mengatakan, jangan berbohong hanya untuk kemenangan, jangan bohongi rakyat hanya untuk kemenangan. Karena itu kan akhirnya ujung-ujungnya nanti yang susah, ya, rakyat sendiri. Tapi kita harus sudah dahulu, Bang Don, dan pemisah tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui ePaper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan empat halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemisah di Editorial Media Indonesia dan kita akan mendengarkan juga Bang Don pendapat dari pemisah Metro TV terkait dengan tim sukses Capres ini. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Palu, Sulawesi Tengah. Ada Pak Kamaludin. Pak Kamaludin, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Kamaludin. Silahkan, Pak, pendapat Anda, Pak. Bagaimana kita bisa melihat tim sukses Capres menyukseskan Capres-Cawapresnya? Silahkan, Pak. Ya, menurut pendapat saya, tim sukses nanti yang akan dibentuk bukan hanya tim sukses yang bisa meraut suara yang besar. Tetapi bagaimana caranya mengangkat isu di setiap daerah. Contoh misalnya, di Sulawesi Tengah, di Kota Palu ini, sudah kurang lebih 20 tahun begitu. Janji untuk perluasan bandara yang seharusnya bisa kami miliki apa namanya, embarkasi tersendiri, yang dimana pada endingnya akan mendapatkan income kepada daerah, sampai sekarang tidak terlaksana perluasan itu. Tentunya ini kan merupakan salah satu isu yang harus juga diangkat oleh tim sukses nanti. Kemudian, misalnya, masalah perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Tengah ini, katakan di Kabupaten Morawali, memang betul. Di sana merupakan satu perusahaan besar, tetapi kemanfaatannya juga kita harus ketahui. Jangan sampai perusahaan yang ada di daerah-daerah ini hanya simbol bahwa perusahaan ini merata di Indonesia, tetapi kemanfaatannya itu hanya untuk bayar hutang. Harus efektif untuk rakyat lokal juga begitu ya Pak Kamaludin ya? Iya, betul. Karena saya melihat ini Pak, terus terang, isu-isu yang diangkat ini hanya bagaimana caranya meraut suara yang terlalu besar, misalnya di Pulau Jawa. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Kamaludin. Yang terakhir Pak, yang terakhir Pak, yang terakhir ya kami mohon juga kepada tim sukses yang dibentuk nanti. Ini adalah betul-betul orang yang diketahui oleh masyarakat umum. Oke, baik. Terima kasih Pak Kamaludin di Palus, di Losi Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Kamaludin ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonar Samosir dan Bung Don Bosko. Selamun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bung Inra. Hal yang indah ini, dapat hadiah untuk bicara Bung Leo. Waduh, ini editorial ini memang selalu cermat. menanti Taji Tim Sukses Apres. Ya, betul. Tapi Taji juga, kalau si ayamnya sendiri tidak sehat, kuat, segar, bugar kan, fungsinya juga kurang, kurang, inilah, kurang efektif. Ya, ya. Walaupun Taji jadi asa, tapi, Bung Leo, betul-betul ini, kalau, tidak usah jauh-jauh, pemilihan, kepala desa saja di desa itu, itu yang berperan itu, Taji-tajinya ini, kalau di desa disebutnya si Bagong. Bagong. Nah, Bagongnya ini yang berusaha, sampai pun, money politik, ya. Nah, jadi nanti kalau ada apa-apa, itu, si calon sih tenang-tenang. Ah, ya, ini si Bagong yang baku hantam. Bahkan setelah perjamuan selesai pun, banyak Bagong-Bagong yang masih, dalam tanda kutip, berseteru. Ya, terus kemudian, kalau tadi Bung Leo, dan Bung Don Bosko, menyamakannya dengan permainan, ya, pemilu 2024 ini, kalau ibarat permainan satu, Bung Leo, udah, nggak ngerti ya, gimana aturannya. Sepertinya, kuda bisa jadi jalannya S, tidak L lagi. Iya. Pakum-pakumnya terlewati, maksud Ibu begitu ya? Diagonal, iya. Kemudian, bidak juga, bisa mundur loh, Bung Leo. Nah, ini, iya, iya, jadi, sepertinya, identitas hilang, tapi, yang biasa dilakukan, jadi diubah-ubah, begitu. Nah, ini, iya, yang perlu kita lihat, dan mudah-mudahan lah, nanti keadaan bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Cirepon, Jawa Barat, untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra ada Pak Ramadhan di Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadhan pendapat Anda, Pak? Silakan Pak. Kalau pada ayam, ada taji asli, ada taji palsu, Pak Leo. Kalau orang biasa nyabung ayam, ada taji asli, ada taji palsu. Ya. Kami berharap masyarakat taji yang tajam itu untuk meyakinkan masyarakat bahwa capres dan cawapres yang diusung itu betul-betul bermutu. Taji yang tajam itu tidak digunakan untuk merendahkan, membuat-buat orang bid'ah memilih sesuatu. Jangan seperti itu, taji itu. Taji adalah untuk mempertajam, meyakinkan masyarakat bahwa yang kami sodorkan kepada masyarakat ini memang orang-orang yang berkualitas. Ya. Hari ini, ingat Pak Leo, beras naiknya bukan main gara-gara subsidi pupuk dipotong terus setiap tahun. Oke. Bawaslu yang 11 serliun itu tolong diawasi kempanye hitam mohon ditindak dan diambil tegas kalau perlu dicabut hak pilihnya. Jadi, ketegasan Bawaslu yang 11 serliun itu sampailah ke akar rumput yang selalu berkempanye hitam. Oke. Mari kita gunakan pemilu 2004 meletakkan dasar-dasar kemajuan untuk masa depan. Memang kita berkempanye orang yang kita kempanyekan itu berkualitas untuk membangun negeri ini. Oke. Ada lagi janji kosong revolusi mental sampai hari ini belum terlihat wujudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadhan di Jambi untuk pendapat Anda. Di belakang Pak Ramadhan ada Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sihatra untuk kita semua. Bung Leo dan Bung Gampus siap. Kami kasih pendapat berkaitan dengan Taji Tim Sukses. Pertama pesan khusus kami dari Pelosok Kalimantan Utara Kabupaten Bulungan supaya siapapun yang menjadi Ketua Tim Sukses Capres Cawapres 2024 supaya bermain dengan baik mengatur secara terjuruh dengan baik jangan membuat riak-riak sampai kepada masyarakat bisa terpecah, terbelah. Demokrasi ini adalah satu pesta yang terbaik. Kemudian pesan kami supaya setiap mohon izin walaupun kami di Pelosok kami ingin menyampaikan pesan bahwa setiap parto mohon izin apalagi Ketua Tim Sukses handaknya disampaikan kepada anggota supaya mematuhi peraturan-peraturan yang ada misalnya peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan jadwal penyenggeran pemilu 2024 jangan sampai duluan karena nanti akan ribut di bawah ini gampang betul ributnya oleh sebab itu mari kasih pemahaman siapapun nanti yang terpilih jadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia itu kita yakini bahwa secara iman Tuhan lah yang menunjuk mari kita satu kembali seperti orang main bola lah kalau main bola memang harus ada bertabrak sedikit itu namanya sportifitas tinggi terima kasih selalu untuk Indonesia tetap bersatu terima kasih Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara selamat pagi Pak ini para pemirsa sudah sangat jeli bagaimana nih Bang Duh ya itu gambaran menurut saya masyarakat kita sudah banyak yang makin jeli cuman problemnya kan orang masih apa namanya mungkin terikat atau masih bermasalah dengan politik uang suara dipengaruhi oleh uang tapi secara konsep menurut saya masyarakat kita sudah makin cerdas bagaimana memastikan bahwa pemilu tahun depan itu berkualitas kita bahas di bagian berikut Bang Don dan pemisah tetap bersama kami editorial media Indonesia kembali segera terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini Bang Don kalau kita bicara kampanye masalahnya kan adalah tidak ada undang-undang atau peraturan yang mewajibkan atau bahkan memberi sanksi kalau janji itu tidak terpenuhi nah kemudian ketika tim SES tidak memberikan sesuatu yang efektif tadi kata Pak Kamaludin di Palu efektif untuk rakyat di daerah juga akhirnya kan jadinya pertanyaannya apa manfaatnya bagaimana Bang? ya manfaatnya sebetulnya sangat tergantung pada rakyat juga rasa-rasanya kita berkali-kali kita bicara di sini Lio rasa-rasanya kita melihat sejumlah contoh bagaimana sebuah daerah sukses memilih kepala daerah yang yang benar mungkin janjinya banyak tapi ada yang terpenuhi tapi ada yang janji janji kosong betul kita lihat saja di sejumlah daerah fakta seperti itu memperlihatkan bahwa kalau rakyatnya cerdas memilih dia juga dapat pemimpin yang baik sama juga dengan Pilpres kali ini cari yang betul-betul kita anggap atau kita nilai punya track record sekarang kan gampang untuk mempunyai track record kedua yang secara personal kita juga bisa tahu bahwa ini orang baik paling tidak punya integritas itu juga semua sudah terbuka tidak ada lagi yang tertutup memang jadi soal ya bahwa banyak juga janji yang publik juga tahu bahwa banyak janji kosong bagaimana janji kosong itu bisa keluar karena biaya untuk mencapai kemenangan ini itu kebesar jadi digunakanlah berbagai cara termasuk janji-janji yang tidak realistis untuk mendapatkan suara dari rakyat itu supaya menang supaya menang coba bayangkan ada yang bilang bahwa itu pasti di atas 1 triliun tapi bukan itu angkanya ada yang bilang 7 triliun ada yang bilang ada ekonomi ekonomi Forbes dia bilang itu data tahun 2012 itu pemilu di Indonesia pilpres di Indonesia itu minimal 600 juta dolar US dollar itu di atas 7 triliun kemudian Perludem bahkan tahun 2018 mengatakan itu ada ada angka yang menyebutkan 8 triliun baru-baru ini saya ketemu seseorang yang tidak bisa saya sebut namanya katanya pada tahun 2019 ketika Pak Jokowi kampanye itu itu 6 triliun 6 triliun 6 triliun itu orang sketchy dia gitu lalu kemudian ada yang mengusulkan kampanye 2024 harus menyediakan 11 triliun nah kampanye yang terlalu mahal seperti ini mau tidak mau ada cara-cara khayal dan cara-cara bohong untuk mencapai kemeningannya itu dipakai juga itu dipakai karena kan begitu banyak sponsor juga dibalik itu kan dan itu kita ya apapun cerita yang paling penting publik betul-betul tahu dan memang angka-angka seperti itu memang masuk di akal ada yang menjelaskan misalnya kalau kita ketemu teman-teman tarpol bagaimana tidak mahal bayar saksi saja dengan 800 ribu lebih TPS kalau kita bayar 150 ribu per orang itu saja pasti 1 triliun lebih coba bayangkan saksi saja saksi saja kita belum bicara soal panggung soal kampanye karena kan tim ses ini kan mengurus ini sampai ke tingkat teknikal belum lagi akomodasi macam-macam memang masuk di akal lalu karena biaya yang semahal seperti ini ya akhirnya ya ada aja orang bikin janji-janji untuk janji-janji palsu janji-janji bohong untuk menggait suara kembali lagi para kandidat mestinya tahu atau tim sesnya mesti tahu bahwa publik itu sudah paham tentang janji bohong dan janji yang benar jadi kalau membuat atau membantu kampanye pemenangan ya harus betul-betul teliti dan harus betul-betul lebih realistis saat ini tadi ada pemirsa yang mengatakan taji ini harusnya untuk mempopulerkan atau menyukseskan capres capres tanpa menjatuhkan capres yang lain kampanye hitam jangan kampanye negatif bisa itu bisa kita lihat tidak bang di tahun 2024 ini ya kita berharap karena kan yang maju kan sebetulnya sudah punya pengalaman semua ternyata Pak Prabowo sudah berapa kali maju kemudian Mas Anies sudah pernah di DKI Ganjar Gubernur Jawa Tengah jadi mereka bisa lihat semua pengalaman itu untuk bisa dipakai gitu untuk membuat kampanye-nya lebih baik saya yakin sih kalau lihat calon kita tahu diksinya akan seperti ini kita sudah bisa meraba mana yang rawan mana yang enggak tapi kan ini kan tidak hanya tergantung pada calon karena ini juga sangat tergantung pada begitu banyak orang tim saya satu kedua pada begitu banyak relawan yang notabene banyak pamrihnya kemudian kepada partai politik relawan atau pamrihwan atau toko-toko politik atau toko parpol yang juga punya bahasa sendiri makanya memang harus ada tagline yang atau kampanye yang betul-betul menggambarkan program yang nyata jelas tapi menarik bagi publik baik kita harap tim SES benar-benar bisa menyukseskan capresnya dengan tetap menjaga keutuhan bangsa kita bang doan terima kasih sudah hadir tempat ini bang selamat pagi selamat pagi pemisah pemilu adalah ajang konflik politik yang terlembaga di momentum pemilu terbuka peluang bagi pihak yang berbeda posisi untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan secara sah di era modern tentunya publik berharap pergantian atau keberlangsungan kekuasaan bisa berjalan dengan riang dan beradab apalagi di Indonesia pemilu kerap diibaratkan sebagai pesta demokrasi yang namanya pesta sejogianya berlangsung secara meriah dan menyenangkan saya Lona Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat pagi selamat pagi selamat pagi